Kita perhatikan soal di atas Soal di depan ini Soal di depan adalah 4 dibagi 2 Nah, berapakah 4 dibagi 2 itu? Dan dari mana asalnya bahwa 4 dibagi 2 itu mendapatkan sekian Begitu Nah, sekarang jangan lupa bahwa Membagi dengan sebuah bilangan Entah itu bilangan itu bulat Entah itu bilangan itu pecahan Pembaginya ya Itu sama saja dengan mengalihkan bilangan tadi Dengan kebalikan bilangan pembaginya Nah, itu prinsipnya Itu aturannya Jadi, aturannya adalah bahwa Membagi dengan sebuah bilangan Itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan itu Nah, kalau begitu Ini akan kita lanjutkan bagaimana? Ini akan kita lanjutkan 4 Itu bilangan yang dibagi Kemudian Sama saja kalau 4 dibagi 2 itu kan Sama saja dengan Kalau 4 dibagi 2 per 1 Gitu ya 4 dibagi 2 per 1 Nah, dari sini Ingat tadi Prinsip tadi Aturan tadi bahwa Kalau 4 dibagi oleh sebuah bilangan Maka sama saja dengan 4 4 dikalikan dengan kebalikan bilangan pembaginya Ini sama saja dengan 4 Kita tulis sebagai 4 per 1 Ya, juga boleh 4 per 1 Kali kebalikan dari 2 per 1 Ialah 1 per 2 Ya, begitu Kemudian Itu akan kita dapatkan bagaimana? Pembilang kali pembilang 4 kali 1 4 kali 1 Per 1 kali 2 1 kali 2 Sama dengan Nah, kita sudah bisa melanjutkan sekarang 4 kali 1 adalah 4 Ya, 4 Kemudian 1 kali 2 adalah 2 Dan ini didapat 2 Jadi Dari mana asalnya 2 ini didapat? Oleh karena tadi 4 dikalikan dengan Kebalikan dari 2 per 1 Yaitu 1 per 2 Sehingga didapat Pembilang kali pembilangnya itu 4 kali 1 Kemudian penyebutnya 1 kali 2 didapat 4 per 2 Sama dengan 2 Sehingga 4 Dibagi 2 itu sama dengan 2 Sekarang Bagaimana nomor berikut? Ya Bagaimana kalau dengan 4 dibagi setengah? Nah Mengikuti Aturan tadi Mengikuti prinsip tadi Mengikuti prinsip tadi ya Mengikuti prinsip tadi ya Mengikuti prinsip tadi ya Itu Akan menjadi Sama dengan 4 itu ya 4 per 1 juga Sama seperti ini Ya kan 4 Per 1 Kali sekarang Langsung kali Kebalikan dari 1 per 2 Adalah 2 per 1 Jadi sekarang 4 per 1 Kali 2 per 1 Berapakah 4 per 1 kali 2 per 1? Ya 4 kali 2 itu Per 1 kali 1 Pembilang kali pembilang Penyebut kali penyebut Penyebut kali Pembilang kali pembilang itu 4 kali 2 Penyebut kali penyebut itu 1 kali 1 Dan akan didapatkan 8 per 1 Berapakah 8 per 1? 8 per 1 adalah 8 Nah begitu ya Ingat-ingat Jadi Membagi dengan satu bilangan Sama dengan Mengalikan dengan Kebalikan Bilangan tersebut Ya Bagaimana nomor yang ini? Sekarang Ya Nomor yang C 3 Sepertiga Dibagi 3 Sepertiga Dibagi 3 Nah kita lanjutkan Kita lanjutkan Sepertiga adalah yang dibagi Ini Sepertiga Dan 3 ini kan juga 3 per 1 Ya 3 per 1 Sehingga sekarang Kita tinggal melihat Bahwa Sepertiga Dibagi 3 per 1 Menjadi Kalau dibagi oleh 3 per 1 Itu kan sama saja dengan D Dikalikan dengan Kebalikan dari 3 per 1 Jadi 1 per 3 Ini bilangan depan Sekarang Kali 3 per 1 Kebalikannya adalah 1 per 3 Nah sekarang Jadi 1 Kali 1 Ini pembilang kali pembilang Ya Per Penyebut Kali penyebut 3 3 Kali 3 Begitu Yang ini sama dengan 1 per 9 Ya Jadi Sepertiga Dibagi 3 Itu sama dengan Sepertiga Dibagi 3 Per 1 Sama dengan Sepertiga Kali Sepertiga Nah kebalikan dari 3 per 1 Didapat 1 per 9 Sekarang Itu nomor yang C Sekarang kalau diberikan soal seperti ini lagi Gimana ini Coba kita lihat Ya Sepertiga Dibagi Dibagi Sepertiga Nah Ingat Aturan tadi Ingat Prinsip Tadi Jadi ini Sama dengan 1 Per 3 Ya Sepertiga Kali Kali berapa Kebalikan dari Sepertiga Kebalikan dari Sepertiga Adalah 3 Per 1 Nah gitu Jadi 3 per 1 Ini Sama dengan Pembilang Kali pembilang 1 Kali 3 Gitu Penyebut Kali penyebut 3 Kali 1 Sama dengan 1 Kali 3 Itu 3 Kemudian 3 Kali 1 Itu Juga 3 Yang ini Sama dengan 1 Nah Begitu caranya ya Jadi ingat Konsep Konsep Atau Bukan konsep Tetapi prinsip 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 Perkali Pembagian itu Seperti gitu Jadi kita ulang Bahwa Seperti Kita Kita lihat yang nomor B 4 Dibagi setengah Itu sama dengan 4 Per 1 Kali 2 Per 1 Dan Antara 2 Per 1 Dengan 1 Per 2 Ini Saling Ber Kebalikan Saling Ber Kebalikan Satu sama Lain Ya Sama Seperti yang Terakhir ini Misalnya Bukan misalnya Tapi ini Ini dia Antara Sepertiga Dengan 3 Per 1 Ini juga Saling Ber Kebalikan Saling 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 Kebalikan Jadi Bilangan Yang Berkebalikan Itu Hasil Kalinya 1 Jadi Kalau kita Kalikan 1 Per 3 Kali 3 Per 1 Itu akan Didapat 3 Per 3 Akan Didapat 1 Sama Seperti ini 1 Per 2 Kali 2 Per 1 2 2 2 2 2 2 1 Begitu Terima Kasih Atas Berhatiannya Semoga Ini Bermanfaat Karena Semua Anda Hebat